Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali di konten kandang domba saung tani kandang reyod, pamiarsa, kandang tradisional tapi ya apa-apalah yang penting kita bisa berbagi pengalaman dan bisa bermanfaat konten-kontennya dan juga pamiarsa tidak bosan begitu ya konten kali ini saya akan menyampaikan tentang cara pemberian pakan di kandang kita di kandang saung tani kenapa ini perlu saya sampaikan karena ada beberapa orang subscriber yang menanyakan tentang gimana kan cara marah di kandang saung tani panasaran itulah itu nama jadi bahkan ada subscriber yang datang sengaja kesini bah toha dari rancah cia amisia sengaja datang dan tetap menanyakan kumahacara marabna naunodiparabgenana begitu kemudian kang irsan yang dari cianjur sampai pulang malam-malam dari mulai pagi sampai sore sampai kita memberikan pakan ingin melihat langsung bagaimana memberi pakan di kandang saung tani begitu penasaran padahal kan kita hanya satu jenis pamiarsa ini rumput yang kita cacah pamiarsa jadi kita memberikan pakan itu hijauan ya dan pakan pengumat kita tidak menggunakan fermentasi atau silase karena apa? karena hijauan kita melimpah jadi begini kalau hijauan banyak melimpah tidak perlu tuh pakai fermentasi atau silase karena daripada dipermentasi begitu kan lebih baik hijauannya langsung diberikan pengalaman saya ini dari pengalaman saya pamiarsa dulu saya kerja sama kulit di orang lain akhirnya untuk mengefektifkan waktu mengirit biaya biaya ngarit tentunya tenaga terutama saya membuat fermentasi beberapa tahun kita coba dengan fermentasi dan akhirnya doma teh ya sehat nama sehat hirup nama hirup tapi kurang maksimal kurang maksimal bagaimana kurang maksimal ada yang kurang kelihatannya lah bulu kusa muriding begitu ya jika anu diparab jarami juga yang dikasih jarami padahal mungkin dari pola pakat yang berubah-rubah mungkin walaupun sampai saat ini tidak ada penelitian ilmiah ya yang membuktikan tapi ini mah dari pengalaman saya sendiri akhirnya saya evaluasi diri bagaimana ini doma banyak yang gagal banyak yang mati ada yang hidup juga tidak maksimal ya pertumbuhan tanduk pertumbuhan badan akhirnya kita kembali ke kebiasaan kakek nenek saya yaitu kakek nenek saya marab doma hanya dengan hijauan balik balik ngarit eh balik balik bertani pulang dari sawah dari kebun sambil nanggung jukut sajukut-jukutnya tapi baranahan ngasih pakan sama hijauan tapi doma-domanya sehat gemuk-gemuk dan baranahan begitu berkembang biak dengan baik ya akhirnya kita kembali lagi kebiasaan nenek kakek jadi kuncinya ruminansia itu karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua lambung lambung untuk memakan dan lambung untuk mengunyah sehingga karena makannya adalah khas ruminansia itu adalah hijauan khusus pemakan hijauan makanya kembalilah ke cara kakek nenek tadi kita full hijauan dengan cara apa ikhtiarnya adalah kita harus nanam bang pakan disini fungsinya jadi bang pakan itu adalah sangat penting makanya dulu waktu saya nanami sawah tanami rumput orang lain pada nertawain begitu tapi sekarang lah orang lain malah nurutin apa yang kita lakukan begitu ngikutin apa yang kita pernah lakukan begitu pemirsa karena apa karena hijauan itu bang pakan itu penting ya apalagi kalau kita sebagai tidak punya cadangan kalau mengandalkan untuk cari di luar kemudian di luar susah kalau tidak punya bang pakan sendiri ya susah juga kita kunci keberhasilan beternak itu adalah berawal dari pakan kunci pakan adalah kita harus punya bang pakan begitu pemirsa nah sekarang kita mulai ke teknis teknis kebiasaan yang kita lakukan disini cara memberi pakan yang pertama sudah jelas kita menggunakan pul hijauan rumput rumput yang kita tanam adalah jenis rumput jukut pelak kalau disini disebutnya ada yang nyebut king grass tapi kalau king grass itu lebih keras dan berbulu ini tidak ini mahalus ada yang nyebut rumput gajah rumput gajah besar-besar dan berbulu batangnya keras ini mahalus ada yang nyebut janjibar ada yang nyebut rumput kaso macam-macam lah tapi yang jelas rumput inilah yang saya gunakan setiap hari keuntungannya apa keuntungannya cepat tumbuhnya cepat besarnya kedua tentunya gijinya kemudian kandungan airnya agak kurang dibandingkan dengan odot kemudian tahan kekeringan ketika kemarau nah yang terakhir adalah domba untuk bosen-bosen beda dengan rumput yang lain kita kasih rumput ini tiap hari bertahun-tahun domba itu tidak pernah bosan kembali lagi ke teknis pertama dari waktu waktu memberikan pakan di kandang saung tani adalah pada pagi hari hanya sebagai sarapan hijauan saja pamiarsa hijauan saja hanya sedikit setengah porsi dari kebiasaan itu hanya sebagai sarapan saja kemudian kita berikan lagi waktunya sore hari jadi dua kali sore hari itu yaitu pukul tiga seperti sore ini kebetulan ada yang bantu-bantu istri tersayang nah tapi sebelum diberi hijauan kita kasih pakan pemuat atau pakan tambahan yang kita campur tadi yang sudah kita berikan nah ini pakan penguatnya pamiarsa ini adalah hampas tahu dicampur dengan dedak kenapa hampas tahu hampas tahu kandungan air tinggi kandungan proteinnya tinggi kenapa dedak dedak itu karbohidratnya yang banyak jadi kita campurkan antara dedak dan hampas tahu begitu pamiarsa perbandingannya setengah-setengah begitu jumlah yang kita berikan saya tidak mengukur persentase seharusnya secara teori pakan penguat itu diberikan hanya 1-3% dari bobot tubuh doma disini berbeda-beda yang penting saya kasih gizi ibarat kita makan ya makan kalau nasi saja kita kan tidak enak harus ada lauk-pauknya ada tempe tahu kerupuk ada jengkol ada asin ayah putih yang segala rupa akhirnya ini juga kita kasih hanya serengkok atau serantang 1 ekor doma yang besar yang kecil sama saja tapi bisa dilihat pertumbuhannya hasilnya pamiarsa bisa lihat di konten-konten yang sudah kita buat ya hasilnya jadi ini mah jangan sampai tidak tidak ada nutrisi atau gizi ya hanya mengandalkan hijauan saja dan kita kasih ini ini cuma segini serengkok kita kasih masing-masing doma nah diberikannya kalau tadi waktu memberikan makan pagi siang nah memberikan pakan penguat ini tuh hanya serengkok segini pemirsa tiap ekor kita berikan sebelum hijauan sebelum memberikan hijauan kita berikan dulu pakan penguat ini alasannya apa alasannya begini pamiarsa ketika memberikan hijauan dulu kemudian pakan penguat domba itu pakan penguat tidak dihabiskan jadi kalau sudah kenyang dengan hijauan pakan penguatnya ini tidak dihabiskan tidak habis jadi sayang terbuang begitu alasannya kemudian alasan yang kedua kalau diberikan pakan penguat dulu ini untuk menyiapkan rumen perut domba dengan mikroba yang menguntungkan ketika datang hijauan mereka sudah aktif sudah bagus sudah baik untuk mengolah hijauan menjadi nutrisi nantinya begitu makanya dibalik kalau siang hari ini diberikan cuma satu kali pamiarsa jadi kita memberikan pakan penguat itu sehari cuma sekali dengan jumlah yang segini bisa dilihat cuma serengkok kecil kemudian kita kasihkan per ekor domba tuh kan dimakan kemudian nanti baru setelah habis ini semua kita berikan hijauan begitu jadi tidak full kita berikan sesebehna atau sekenyangnya pakai pakan penguat hampas tahu dulu yang dicampur dedak tidak kita hanya ala kadarnya saja disini tapi ketika rutin pemberiannya tiap hari kita berikan rutin dengan waktu yang sama dengan porsi yang sama tapi hasilnya alhamdulillah doma-domanya sarehat germuk begitu pemirsa itu cara pemberian pakan di kandang saumtani tuh bisa dilihat ini air hanya sebagai campuran saja ketika dedak sama hampas tahu kita berikan eh kita campurkan tapi terlalu kering ya terlalu kering jadi kita kasih air sedikit nah setelah ini habis semua pakan penguat ini habis baru kita berikan hijauan tuh ini kita lagi memberikan hijauan dari ujung sana ke ujung sini porsinya berapa porsinya kalau menurut teori menurut teori hijauan itu per hari diberikan itu 10% dari bobot tubuh ya kalau tadi pakan penguat 1-3% dari bobot tubuh nah hijauan itu 10% dari bobot tubuh per hari itu menurut teori tapi kenyataannya kenyataannya Pak Mersa kadang-kadang terwargen domba itu kadang-kadang masih kekurangan masih lapar ya kalau ditaker begitu akhirnya kita berikan sesebeh nah karena hijauannya banyak melimpah ya kita berikan secukupnya sampai dia kenyang begitu istilahnya eren sebeh lain eren ewe nah gitu Pak Mersa tentang cara kita memberikan apa memberikan pakan di kandang saung 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 tani mudah-mudahan bermanfaat ya saling berbagi pengalaman dan cara ini yang saya gunakan bertahun-tahun dan memberikan hasil yang alhamdulillah memuaskan lah sampai saat ini dan saran saya kepada pemula karena ada pertanyaan bagi pemula harus dimulai dari mana ya dimulai dari punya dulu bangpakan sebagai cadangan ada kebun yang belum termanfaatkan lebih baik dimanfaatkan kemudian yang kedua baru kandang kalau kandang kan bisa sederhana dulu kemudian baru domba karena pengadaan domba itu sehari dua hari seminggu dua minggu bisa cepat tapi kalau bangpakan itu menurutkan waktu yang lama dari nanam harus tumbuh dulu satu bulan minimal kan begitu ini tetap walaupun kita mengandalkan ngarit cari rumput hijauan dari luar tapi bangpakan itu sebagai cadangan kalau dari luar itu banyak melimpah begitulah hanya selintas nanti kita buat konten yang lebih detail mudah-mudahan ke depan bisa sempat kita buat kontennya demikian Pak Miarsa salam ngarit salam beternak bangga jadi beternak semangat terus jangan pantang menyerah jangan pantang putus asa karena proses beternak itu memang lama memerlukan waktu tapi kelipatannya kalau breeding itu bisa 100 sampai 200 bahkan 300 persen kalau sekarang 10 ekor keluar satu-satu saja sudah bisa pertambahannya di 20 ekor nah kalau keluarnya 22 bisa menjadi 30 ekor nah disana kita perlu bangpakan karena apa sekarang masih 10 ekor dengan bangpakan segitu masih cukup tapi ketika sudah beranak pinak tambahannya menjadi 30 ekor dengan anaknya ya pakannya harus siap ya begitu pamiyarsa pokoknya salam ngarit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.